Yuhu Sobat Osin Kali ini Osin akan membahas episode pertama Guys, kidrama yang satu ini tampaknya akan menghipnotis penontonnya Karena pemeran-pemerannya sangat ganteng-ganteng dan cantik guys Cowok ganteng yang bernama Theo pindah ke daerah Maju Disini ia melihat seorang pemuda dalam mobil Dan ia diberitahu kalau pemuda itu adalah anak ketiga dari pemilik perusahaan Kango Pemuda itu bernama Inha Dan ia dibuang ayahnya ke tempat itu untuk bersekolah Karena ia juga anak dari di luar nikah Berikutnya karena ekonomi Theo kurang Ia berusaha mencari pekerjaan guys Dan saat itu ia ditolak karena ia masih pelajar Guys, disinilah ia bertemu lagi dengan Inha Ia melihat Inha mencuri barang dari toko itu Namun setelah kejadian itu Inha dan Theo pun bertemu kembali di sekolah Ternyata mereka bersekolah di tempat yang sama Karena ia masih jengkel dengan Theo Yang tahu saat ia mencuri Ia pun berulah melempar makanan ke Theo Dan Theo yang berusaha diam Akhirnya terpancing juga guys Dan mereka pun bertengkar Disini mereka dilerai gurunya Dan disuruh menandatangani surat berdamai Akhirnya mereka dipulangkan Selanjutnya Theo sangat kaget dan tergesa-gesa setelah mendapat telepon Ia menuju kuil tempat ibunya Ia menyuruh ibunya pindah Karena ia ditelepon sang ayah Yang tengah di penjara dan mengancam akan menghabisi ibunya Dan karena itulah ia segera menyuruh ibunya pergi Preman suruhan ayahnya pun terlambat menemui ibunya Kes karena dendam pada ayahnya Theo ingin berlatih tinju Dan tak disangka ia bertemu lagi dengan Inha Disana mereka bertarung kes Namun disini Theo yang hatinya dendam dengan sang ayah Ia melampiaskan kemarahan itu pada Inha Dan akhirnya mereka pun berhenti Karena Inha meminta berdamai Dan Inha mengantar Theo pulang Saat itulah ia ingin berteman dengan Theo Tapi Theo menolak dan membuat Inha kesal Saat di sekolah Theo mendapat perlakuan tak baik dari temannya Ia pun pergi ke atas gedung Dan tak lama kemudian Inha datang Ia mulai mendekati Theo Disini Theo jujur kalau ia ingin berteman dengan Inha Karena Inha orang kaya Agar ia bisa sukses ke depannya Dan Inha pun setuju Ia juga bilang kalau ia ingin masuk ke perguruan tinggi Ternama bersama Theo Akhirnya mereka pun berteman Berikutnya Theo dikejutkan kedatangan Inha Yang membawa ke ULTA Dan disini Inha bilang agar Theo jadi guru private adinya Guys saat di kampus Theo membawa laporan strategi untuk Kango Dan profesor pun memuji pekerjaan Theo Dan ingin membelinya Ia inginkan harga yang tinggi guys Untuk investasi di masa depannya Selanjutnya profesor itu menelpon Soju putra kedua dari pemilik Kango Karena ia telah mendapat proyek Selanjutnya Theo yang ingin tahu lebih dalam Tentang perusahaan Kango Ia pun pergi ke perustakaan untuk menggunakan komputer Disinilah ia bertemu dengan Heiwon Yaitu tetangganya Ternyata Heiwon juga tak mendapatkan perlakuan baik dari ibunya Dan saat itu ditolong Theo saat ia berjalan sendirian Guys setelah dari perpustakaan Theo membeli minuman dan bertemu lagi dengan Heiwon Disini Heiwon memperkenalkan dirinya pada Theo Berikutnya ada Inha yang tengah makan di kantin bersama Theo Tiba-tiba Heiwon muncul dan Inha pun rupanya tertarik dengan Heiwon Namun Theo dan Heiwon saling melirik Mereka tampaknya saling suka guys Berikutnya Theo mengajar Yuju Adik dari Inha walau tak sekandung Disini Huju malah tertarik pada Theo dan menggodanya Namun Theo menolak Selanjutnya Inha tampak menanda tangani surat yang disuruh dari sang ayah Dia menuruti itu karena agar bisa masuk ke perusahaan ayahnya bersama Theo Berikutnya saat ke rumah Theo Inha yang membawa Heiwon mengagetkan Theo Guys disini tampak Heiwon berusaha mendekati Theo dan merayunya Dia pun bilang kalau Theo sangat manis Theo pun malu Dan guys Inha yang suka dengan Heiwon Ia pun bilang pada Theo Inha menembak Heiwon namun ditolak guys Namun disini Heiwon selalu melirik Theo Setelah itu Theo yang mengantar pulang Heiwon membuat Inha cemburu Apalagi ya tahu ternyata Heiwon tetangga Theo Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di full episode nyatayang Nah itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida bye bye